Halo Brother, ketemu lagi dengan gue Tia Mata di Makan Brother Nah di video kali ini kalian bisa lihat ya, gue masak-masak begini Temanya di outdoor gitu, itu artinya apa? Kangen liburan, bener Jadi gue sengaja, mau angkut-angkut meco, coba masak di luar Dan di kesempatan ini gue dapat kiriman dari Jeste Ini milik punya King Uya, dan juga salah satu collab ya dengan beberapa orang Itu salah satunya Mas Didit Maulana Mas Didit Maulana itu fashion designer gitu lah, pengen tau instagramnya Dan ini gue dapat kiriman 2 ya, 2 dan ini rib eye Dan harganya 130, masih lumayan murah sih war itu ya Karena ini steaknya, dagingnya ini daging premium Beratnya pun 200 gram, waktu itu gue pernah bikin video ini Ketika mereka baru opening ya, sekitar 5 bulan yang lalu itu mereka opening Dan gue sempet review-review dan coba makanannya itu enak banget Memang konsepnya itu ke Jepang-Jepang gitu ya Jesteak mungkin Jepang steak ya Dan sausnya kita juga dapat 3 saus disini Tuh, ada sausnya sih, ini gak ada namanya ya Tapi gue inget ya, namanya satu itu negigo Terus satu lagi itu wasabi ya, gak gak salah wasabi Satu lagi itu saus Jesteak spesialnya Karena disini di packagingnya gak ada namanya Jadi kita sedikit bingung sih Gue cuma meraba-raba aja saya inget gue Buat kalian yang penasaran dengan videonya bisa lihat nih disini Atau di link disini ada videonya ya Sekarang kita mulai masak, karena ini frozen food Jadi kita harus masak dulu dan dagingnya masih mentah ya Kita coba, gue udah sediain kompor Dan juga gue udah masak jagung berserta kawan-kawannya Karena di Jesteak itu konsepnya begini nih Jagungnya gak dikotong-kotong tapi diginiin nih Oke, sekarang kita masak Jadi kita masak harusnya matang-matang Karena yang kita dapet ini daging premium Jadi otomatis dagingnya itu udah lembut Pasti juga empuk ya Dan ini kita dapet bagian rib A Dimana rib A itu adalah daging yang paling enak sih Antara daging-daging posisi daging lainnya ya Kalau menurut gue leh Tapi masih premium premium Oke sekarang, karena gue lupa ya Tadi gak nyediain bawang bombay Gue kasih bawang biasa aja Bawang butih Salasnya Jadi kita masih bisa Kita tau kan Salasnya ya Salas.. Ini nih, ini Mantap betul Lagi ya? Lagi lagi ya. Masih enak nih. Oke, aduk-aduk lagi. Jadi begini nih edisi kangen liburan ya. Kalau kalian yang pengen order, kalian bisa langsung follow IG-nya di sini, jasik ya. Atau bisa WhatsApp langsung, di situ ada info-infonya. Dan kalau buat kalian yang pengen datang langsung, itu lokasi ada di deket Taman Barito, Jakarta Selatan, atau di depan Hotel Mahaka. Oke, kita masak satu dulu aja ya. Karena ini yang satu juga sama. Gue dapet kiriman dua, tapi sama dagingnya itu dipay. Dan juga untuk saus itu kita cuman emang di J-Stick itu cuman ada tiga macam saus ya. Oke, kita cukup ya. Jadi kalau perbedaan antara Japanese Steak dan juga Western Steak, itu biasanya pada hot plate. Kalau Japanese Steak, biasanya pakenya hot plate. Berhubung gue nggak punya. Jadi gue pakai piring aja. Jadi kalau Western itu biasanya pakai piring begini nih, nggak pakai hot plate-nya. Tuh. Oke. Matang. Masih bohong-bohong sedikit sekali ya, biar wangi ya. Hahahaha. Emang lu doang yang bisa, go. Punya tiga macam saus ya. Sausnya itu udah gue buka nih. Yang ini, naigigo kalau salah ya. Naigigo dan yang ini, J-Stick Special. Saus J-Stick Special. Dan yang ini, wasabi. Warnanya hijau-hijau gitu ya Oke, sekarang kita coba makan ya Tuh, lihat dagingnya empuk banget ya Tuh Wow Jadi gue lebih suka rib-e itu karena dia ada serat-serat lemak gitu ya Ini gue belum kasih bumbu ya Gue cuma kasih garam aja Tadi coba Kita masak Kita makan enak ya Makan brother Cobain dulu nih Mantep ya Harusnya sih ini masaknya itu di-drill gitu Di asap gue lebih enak nih Tekstur dagingnya itu empuk Kita dapat juga juicy-nya ya Gue akan coba pakai saus Yang spesial J-Stick nih Makan brother Lo dapat daging premium yang empuk Tambah saus dari J-Stick itu Dia lebih ke bau bawang gitu ya Gurit bau bawang Cuma memang kurang pedas ya Katanya sih yang pedas yang ini nih Yang Nagigo ya Coba nih Dia lebih kental gitu sausnya Nih Dia kayak pakai wijen gitu ya Kalau yang J-Stick spesial kan gak ada Kalau ini kayak pakai wijen gitu Warna hijau Coba gitu coba Makan brother Hmm 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 Seek sih Ini tuh lebih ke asem-asem gitu Sausnya Hmm Uh Sekarang gue akan pakai saus Dengan harga Rp130, kalian udah dapet daging steak yang premium, wagyu, cream egg, dan juga 3 macam saus khas dari Japanese ya, enak banget, dan dagingnya tuh empuk banget, juicy banget, tapi dari 3 saus ini gue paling suka yang ini nih sih, yang J-steaknya ya, J-steak special sausnya, itu enak banget, bau bawangnya, aroma bawangnya, rasa bawangnya itu berasa banget, gurih juga dapet, manisnya juga dapet, pake saus. Disini ya, hmm. Hmm, hmm. Hmm. Dan dagingnya tuh, kan ada ya, biasanya kalian kalau beli daging steak, yang udah jadi gini, Itu ketika di grill atau di masak pake teplon itu kayak masih ada rasa-rasa bau dagingnya gitu, kalau yang ini enggak loh, bener. Yang kerasa itu cuma juicy, lembut, enggak alot, dan juga kenyal dari serat-serat lemaknya, kan ada tuh kalau di lip-nya itu kayak di tengah-tengah daging itu kayak ada serat-serat lemaknya itu yang bikin enak loh. Kenyal, kenyal-kenyal gimana gitu, bagian seder. Hmm. 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 Hmm, dagu mumpak. Hmm. 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 Tuh. Hmm. 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 Gila, 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 gila 200 gram, brother Nggak berasa Ini gue masih lapar Terakhir, brother Oke, gimana videonya? Ada yang kurang Bisa komen di bawah Tulis diunek-unek di situ Buat kalian yang punya rekomendasi Tempat makan enak Bisa juga komen di situ Nanti kita akan review Dan buat kalian yang pengen order Polo IG-nya di sini J-stick Bermacam-macam harganya ya Dari yang premium Paling mahal, paling murah Ada semua Dan rasanya premium banget Nggak bakalan ngecewa Dan buat kalian yang belum subscribe my channel Nggak busan-busan gue ingetin Please click tombol subscribe di sini Kalau satu subscribe itu Untuk membuat konten Lebih menarik Please click to subscribe Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya See you, brother Bye-bye Bye-bye Terima kasih.